Selamat pagi, saya Jadmiko Santosa. Saya menjadi CEO PT. PN 5, PT. Perkemudan Santara 5, sejak Januari 2019. Saat saya mesti bicara mengenai 10 kompetensi seorang leader, khususnya di BUMN, bagi saya lebih nyaman buat saya untuk bercerita mengenai kegiatan-kegiatan di PT. PN 5 Selama 3 tahun ini, di mana kami mencoba semaksimal mungkin, kami bersama-sama, tidak hanya saya sendiri, bersama-sama mengaplikasikan kompetensi-kompetensi tersebut untuk menghasilkan kinerja yang baik. Yang pertama kali adalah bicara sebuah strategi orientation, bagaimana sebuah langkah selalu kita dalam sebuah perusahaan, ini selalu berorientasi pada sebuah strategi. Sebuah visi tanpa misi dan strategi yang baik hanya akan menjadi sebuah mimpi. Saya sebagai pribadi memiliki visi, sebagai seorang leader di manapun saya ditempatkan, ditugaskan, saya selalu memiliki visi bagaimana menciptakan exceptional added value, atau tidak tambah yang tidak biasa saja. Langkah pertama, saya mulai dengan mapping, langkah utama, kemudian menyusun strategi di PT. PN 5. Strategi yang kami susun bersama-sama menggunakan platform Blue Ocean, platform sederhana, dengan dua program utama bagaimana kita mengurangi biaya, dan bagaimana kita meningkatkan, mengoptimalkan, atau menciptakan pendapatan, sehingga terciptalah innovation value dari strategi tersebut. Setelah strategi mulai tersusun, di minggu-minggu pertama, saya mulai ajak ke PT. PN 5 bermimpi untuk melakukan perubahan dan perbaikan di segalanya. Tiga tahun lalu, secara gamblang saya sampaikan, the biggest room in the world is room for improvement. Ruang terbesar di dunia ini adalah ruang perbaikan. Kenapa? Karena perubahan dan perbaikan adalah sebuah kerescayaan. Saya harus mampu menjadikan 10 ribu insan PT. PN 5 ini memiliki mimpi, niat, dan yang langkah yang sejalan dengan strategi tersebut. Dan menjadikan perubahan adalah sebuah kebutuhan. Berbagai mekanisme yang saya lakukan, mulai dari rapat, kunjungan lapangan, hingga mengadakan town hall secara rutin. Untuk memastikan mimpi tidaklah hal yang mustahil, kami melakukan benchmarking. Kelonsum, Sock Window, dan PT. PN 4 di awal-awal kami ada di PT. PN 5. Town hall meeting di PT. PN 5 yang kita mulai tiga tahun lalu, itu adalah cara kita untuk mengurangi distorsi komunikasi. Di situ, kita laksanakan konsepnya seperti rapat balai desa, di mana setiap warga berhak hadir, berhak mendengar, dan berhak bicara. Sehingga pesan-pesan disampaikan, dapat disampaikan secara ukur. Langkah berikutnya adalah sebuah rencana yang baik tanpa ekskusi, sama seperti hanya visi, tapi hanya sebuah mimpi lagi. Untuk memastikan strategi yang tersusun, terjalankan langkah pertama saya meminta teman-teman BOD minus satu untuk menyesuaikan rencana kerja yang terukur dengan waktu yang jelas, sejalan dengan setting yang sepakati. Dalam hal ini saya memilih bottom-up. Karena saya percaya dengan bottom-up, rasa memiliki dan rasa tanggung jawab untuk pelaksanaannya lebih tinggi, sehingga disipirnya ekskusi terjaga. Kemudian saya membuat mekanisme week meeting, quietly important goal meeting, yang dilakukan setiap minggu, Senin pagi. BOD minus satu, GMC hadir, saya pun hadir di sana untuk menyampaikan perkembangan minggu kemarin, hambatan minggu kemarin, dukungan apa yang diperlukan, dan menyampaikan rencana minggu depan. Di situ kami lengkapi dengan sebuah aplikasi digital, sehingga semua pihak itu bisa melihat semua progres masing-masing unit, dan juga support yang diperlukan dari mereka, diri mereka masing-masing, sebelum hari Senin, sehingga Senin penting bisa efektif. Teman-teman semua, dimanapun teman-teman berada, sebesar atau sekecil apapun unit yang teman-teman pimpin, rasanya tidak berlebihan, kalau nilai-nilai kompetensi yang ada tadi, kita aplikasikan, sehingga di semua titik, kita akan menghasilkan hasil yang luar biasa, yang akan menjadikan PTPN Group sebagai juara. selamat menikmati. selamat menikmati.